Beralih ke informasi hukum dan kriminalitas, pemirsa dua pelaku pembunuhan yang telah buron selama 4 tahun akhirnya dibekuk jajaran reskrim Polres Cianjur. Satu orang pelaku terpaksa dilumpukan dengan timah panas karena melawan saat akan ditangkap. Inilah SI dan MY, dua pelaku otak pembunuhan atas korban Zubaidi pada tahun 2016 lalu yang berhasil dibekuk jajaran reskrim Polres Cianjur. Kedua pelaku menjadi daftar pencarian orang sejak tahun 2016. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Jebron, Kecamatan Cianjur. Salah satu pelaku terpaksa dilumpukan dengan timah panas karena melawan petugas saat akan ditangkap. Kapolres Cianjur AKBP Andi Juang Prianto mengungkapkan kedua pelaku merupakan otak pembunuhan Zubaidi yang terjadi tahun 2016 lalu. Kedua pelaku selain membunuh korban juga membuang mayatnya di Kampung Pasir Gobang, Desa Sukamana, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku ini melakukan pembunuhan yang berencana karena ada sakit hati. Sakit hati, pacarnya diajak jalan atau dibentani sama korban pembunuhan tersebut. Dan Alhamdulillah kemarin baru kita bisa ungkap dan kita bisa tangkap para pelaku pembunuhan tersebut. Menurut hasil pemeriksaan, kedua pelaku membunuh korban karena sakit hati dengan omongan korban. Selain itu, salah satu pelaku juga kesal dengan korban karena kekasihnya diajak kencan oleh korban. Selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan telepon genggam, satu unit motor dan sebilagolok. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Pasa 340 yakni tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup.